Subarka oleh Arifin Cenur dipercaya menangani Tata Rias semua tokoh utama dalam film tersebut. Selain Soekarno, ia juga menangani Tata Rias pemeran Soeharto, tokoh-tokoh PKI seperti Aidit dan Syam Kamaruzaman, serta semua tokoh jenderal yang diculik. Tidak hanya itu, Subarka sekaligus sosok kreatif dibalik adegan-adegan dramatis dan kontroversial dari film pengkhianatan G30 SPKI yang akan terekam dalam memori setiap penonton. Misalnya, adegan Putri DI Penjaitan membasu wajah dengan darah dan penyiksaan jenderal-jenderal. Darah serta semua rekaan luka-luka yang dipakai dalam adegan-adegan berdarah di film tersebut merupakan hasil eksperimen Subarka. Bisa dibilang dialah orang yang sukses memvisualisasikan ungkapan legendaris Darah Itu Merah General hingga 34 tahun setelah film itu dirilis. Rasa ngeri masih terbayang di benak penonton. Subarka mengaku pembuatan jenazah yang paling menantang membuat jenazah-jenazah tadi yang sulit untuk saya. Subarka menampik jika gambaran penyiksaan di film pengkhianatan G30 SPKI adalah hasil imajinasinya belaka. Ia sekaligus menolak jika profesionalismenya sebagai seniman dikaitkan dengan politik rezim berkuasa saat itu. Saya ambil referensi riasan pada kitab dokter yang bersangkutan dan riset kepada KIPAM atau Batalion Intai Amfibi yang mengambil jenazah. Kita ngobrol, saya riset semua, saya punya data. Kata Subarka sambil menunjukkan beberapa lembar foto-foto jenazah asli para jenderal yang ia miliki. Terima kasih telah menonton!